Kalo mirip sekilas saking poro sesepuh terberiko Wonter yang berpendapat kalo beliau itu tasik keturunanipun Eyal pangeran cakrabuana cerbun Ada yang berpendapat seperti itu Kulo matur, nih memang turunan nih pangeran cakrabuana Berarti kali kulo di putian sanes Nih memang itu benar Maka diselidiki sumber itu Nih memang itu benar Sebab pangeran cakrabuana niku nama kecilnya Raden Walang Sungsan Putro Mbacenge, Putro Mbarepe, Eyang Prabu Siniwami Prabu Siniwami, Rojo Pajajaran Niku Dwi Garwo Tigo Garwo si pertama asmanipun Nimas Subaklarak Nah, dadah Putro kali Pangeran cakrabuana alias Walang Sungsan Sehingga dua asmanipun Nimas Larasantang Pangeran cakrabuana lahir sudah muslim Sebab ibunya Nimas Subaklarak niku santri turhafidu Nah, Putra yang kedua namanya Nimas Larasantang Maka Nimas Larasantang niki Ketika dewasa Nali kau haji Kepanggih Kalehabib Arari Habib Abdullah Saking campah Setelah dinikahi dari Habib Abdullah Makin Dwi Putro asmane Maulana Sharif Hidayatullah Kanjen Sunan Gunung Jabi Berarti Sunan Gunung Jabi Kepanggih 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 Pangeran Cakrabuana Ya berarti sedulur kali kulusan Wotan tiang sames Nah, Pangeran Cakrabuana makamnya pun tercerpun Wonton sehingga Diko, Mbak Ketovik dan sebagainya Terusnya Tata ilah sehingga daerah Gwono Perigo Namo Mojor Tengah, Namo Putih Terusnya wonton Makamnya ada di Gunung Sembung Satu Komplek dengan Kajen Sunan Gunung Jabi Nah, rin sehingga Islam noas Guru nih pun Guru nih pun pangeran eh Ibu eh Pangeran Cakrabuana Nimas Subanglaram Liku perebut Islam Tentangan ni pun Sehkurok Makam ni pun Tengkerawan Terus Nik nikleras Tasik duriai beriko Ya berarti Duduong niyo Kale kulau pribadi Berarti tasik turunan Taja Jaran Yang jelas Siapapun beliau Oke Saat niki Kulonjen dengan Dereh Dereh Poro kiai Poro sesebut Minyati Niatim upokoro Ngurumat walinu loka Allah Nikumun say Ada pun untuk sejarah Manti kita Pelan-pelan kita pedai Mudah-mudahan cerita di googlers Yang terakhir Terus makamai wali ziarah makamai wali nikolok pengaruhi korak Wow dengan ziarah pengen wali jaduk dongak kekewali bisa dongak kipurak tadi saksa punipun kanjeng Nabi teman jidil aksop bijak alema nega jibril masuk ke langit sampai yang terakhir dengsi brotil muntah orang-orang katesan sing malaikat riso mlep bubuk jadi sing kejak malaikat tapi malaikat orang itu mlep bubuk obong bayang ini mereka juga betul sangat mlepbuk sing mlepbuk mong kanjeng nah kalau pak takok kanjeng nabi nariko mlepbuk ke tempat niku kanjeng nabi wucul-ucul boten 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 si otok labinan si otok kamisan kanjeng nabi nyopot sandali boten boten sandali tetap di bingung berarti senajan sandal di karena sandal niki memplek ten kanjeng nabi iso mlepbuk boten si trotil muntahat malaikat jibril malaikat paling mulnya orang iso mlep bubuk kalah karo sandali kajen nabi lho mula niliku klo jengan sandal sandal poong nek nemplek tenporo habaib ponporo kiai insyaallah takkan kajen nabi sallallahu alaihi nah terlih kok kajen nabi kepanggil Gusti Allah ya kepanggil di Gus berarti Gusti Allah nangtang durangit ora oke kepanggil tapi bukan berarti Gusti Allah ma-manggon imangnya untuk bapak-bapak singkat cerita kebagi terus diperintah sholat 50 waktu berat boten temenan 50 waktu temenan sing repot sokokan nek sholatnya 50 waktu teman sing repot si den sing repot kan saat cantamnya bingung saat aldan maghrib saat aldan lisa lane aldan nek sholatnya 50 waktu saat bingung mending sakit-sakit perintah diku kepanggil Nabi Musa kali Nabi Musa kon ngenyang dimulai seket dinyang dari 35 sampai jadi limang waktu dari mau waktu disuruk-suruk jari-jari Nabi Musa Hai untung sia nganggannya ada NU Umbungnya ada NU NU karena Nabi Musa ya Nh loh harvested unfamiliar Allah 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 berkat ono daging ini mulut dan ini kek orang japan itu biasanya barajaban dahar walimahan nono-onan doke boten ono iwae boten jenjira ono wali mahrono mulut dan raja ban sampean pangene diakhir setahun bisa dihidratka berapelas